Intro Setelah lama tak terdengar kabar soal hasil penyelidikan dan keberadaan hacker Birka yang sempat menggegerkan satu tanah air Indonesia beberapa waktu lalu kini Birka kembali muncul dalam serangan aksi ulah terbarunya Kekinian, hacker atau peretas Birka membobol 44 juta lebih data pribadi dari pengguna aplikasi MyPertamina milik BUMN Data yang dibobol oleh Jorka dari aplikasi terbaru MyPertamina itu diunggahnya melalui forum hacker Brachet.2 pada hari ini Kamis 10 November 2022 Bobolnya data yang dilakukan Jorka pertama kali disebarkan oleh pemilik akun Twitter at Falchon Fatsio Dimana ia pun sempat menyebarkan pesan Jorka yang ada di aplikasi Telegram Basis data MyPertamina telah diunggah ke forum hacker untuk dijual oleh Birka Pelaku mengklaim memiliki 44.203.7264 data yang berjumlah hingga 30 GB data Tulis akun tersebut dikutip pada Kamis 10 November 2022 Ada pun rinciannya Terkait kebocoran data ini berdampak pada 44.237.264 pengguna MyPertamina dengan ukuran 30 GB yang telah diperkecil Kempres menjadi 6 GB Bentuk dari format data yang dibocorkan Jorka mencakup nama lengkap Alamat email Nomor induk kependudukan NIK KTP NPWP Nomor telepon Alamat tempat tinggal Tempat dan tanggal lahir Jenis kelamin Hingga jumlah gaji Harian Gulanan Tahunan Dalam unggahan tersebut Jorka hendak menjual data tersebut sebesar 25 dolar 000 dolar AS atau sekitar 392 juta rupiah Dan Jorka hanya menerima metode pembayaran dalam bentuk bitcoin kepada calon pembelinya Hingga berita ini ditayangkan Belum diketahui apakah kebocoran 44 juta data pengguna aplikasi MyPertamina itu Terkonfirmasi valid atau tidak Redaksi suara.com saat ini Masih mencoba melakukan konfirmasi terkait insiden serangan siber ini Ke sejumlah pengamat Sebelumnya diketahui Hacker GERKA telah mengejutkan publik dengan meretas data milik pemerintah Masyarakat Dan sejumlah pejabat penting di Indonesia Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.